Teman-teman bisa belajar di konten-konten saya yang lain Karena di konten saya yang lain itu adalah konten yang real ya teman-teman Kita sudah melakukan eksperimen seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jumpa lagi dengan channel youtube and rocklingi raya ya teman-teman Pada kesempatan sore hari ini channel youtube and rocklingi raya Dari salah satu mitra ya teman-teman Mendapatkan rezeki kita panen dari anakan paso pati ya teman-teman Untuk anakan paso pati memang tidak bisa banyak Tapi hasilnya istimewa teman-teman Hasil anakan dari pejantan paso pati Teman-teman bisa lihat untuk betinanya Nah itu adalah pejantan yang teman-teman lihat di depan ini adalah Anakan dari paso pati ya teman-teman Dia mempunyai dada yang lebar Tinggi juga Nah sebenarnya paso pati yang ini ya teman-teman Ini adalah paso pati Kalau ini indukannya ya teman-teman Indukan paso pati untuk awalnya Nah betina-betina ya Ini ya teman-teman Ini adalah pejantan paso patinya Nah yang ini Nah posturnya istimewa Dia habis ganti bulu teman-teman Nah untuk betina yang ini Ini adalah anakan dari paso patinya Kita pindah Kita ingin Hasil yang lebih istimewa Kita testimoni ya teman-teman Bapak VS anak Bapak kita kawinkan dengan anakan Kita lihat nanti hasilnya seperti apa Nah kalau seperti ini Yang ini dulu Sebelum Untuk anakan dari turunan paso pati yang jantan itu Kita taruh disini Untuk indukan ini sudah mengeram ya teman-teman Kita taruh disini Nah itu hasil Anakan dari paso pati Jantannya ya teman-teman Nah itu Nah kita Pada hari ini Mau memanen sebanyak 7 ekor Itu untuk anakannya sudah keluar ya teman-teman Teman-teman bisa lihat Ini adalah jenis entok jumbo Leher panjang ya teman-teman Nah kalau nama paso pati Atau nama apa Itu hanyalah nama pemberian dari salah satu peternaknya Seperti itu teman-teman Nah ini sebenarnya kalau kata gurikan jumbo Ini adalah jumbo leher panjang Paso pati pun juga termasuk leher panjang ya teman-teman Nah posturnya juga istimewa Untuk anakan paso pati ini Lumayan mahal ya teman-teman Kita jual Karena hasilnya juga Tidak mengecewakan Pastinya hasilnya memuaskan Seperti itu teman-teman Dan juga sebelum kita Sebelum kita pengambilan ya teman-teman Pengambilan anakan dari paso pati Itu kita Saya ingin ngobrol sebentar Atau cerita ya teman-teman Belum teman-teman itu Beternak entok Tolong tentukan dulu Tujuan teman-teman Untuk beternak entok itu Mau dibawa kemana Arahnya Bila teman-teman beternak entok Hanya ikut-ikutan Ya pastinya teman-teman nanti Akan sering bosan Seperti itu Karena tidak ada Sebenarnya rasa suka Yang saya inginkan Sebelum teman-teman Menakuni Suatu usaha Atau bisnis Teman-teman Timbulkan Atau Ada rasa suka Terlebih dahulu Karena apa Bila teman-teman Mengalami kendala Dalam Suatu usaha Atau beternak Atau apapun Itu usaha namanya Pasti teman-teman Akan mengurangi Apa Pasti teman-teman Akan berusaha Mencari Kekurangannya Dimana Penyebabnya Apa Seperti itu Dan saya arahkan Untuk teman-teman Yang ingin beternak Itu saya arahkan Untuk jenis entok jumbo Kenapa Kok entok jumbo Karena pertumbuhan Entok jumbo itu Lebih cepat Dibanding dengan Entok lokal Seperti itu Nah Sambil teman-teman Amati ya Kualitas entok jumbo Seperti ini Nah Ini kita beri Nama pejantan Pasopatinya Dia sudah Ganti seragam Ganti baju Atau ganti bulu Ya teman-teman Dia kelihatan Tampan Nah Begini ya Teman-teman Kalau untuk Beli materi Dari entok jumbo Bitar Itu pastinya Mahal Kalau teman-teman Ingin tujuan Untuk pedaging Ya Tetap Saya arahkan Jenis entok jumbo Yang jenis Standar Ya Meskipun Standar Kalau untuk Sistem pedaging Pertumbuhannya pun Juga Lebih Juga cepat Ya teman-teman Dan juga Mempunyai Postur yang Besar juga Seperti itu Kalau beli Kalau beli materi Untuk jenis entok Untuk jenis entok jumbo Standar Untuk jenis entok jumbo standar pun Usia dua bulan Atau dua bulan setengah Itu kita sudah bisa dipanen Tapi dari segi harga Untuk jenis entok jumbo standar Juga lumayan mahal ya teman-teman Tapi kalau yang namanya Ngomongin yang namanya modal Kalau ngomongin yang namanya modal Dalam suatu usaha Pertama kali pasti besar Tapi kita bisa Mendapatkan keuntungan Itu bila Ternak kita Sudah bisa berkembang Seperti itu teman-teman Di channel youtube entok pulingi raya ini Sudah lengkap ya teman-teman Mulai dari Cara perawatan entok usia 0 sampai Panen itu sudah ada Jadi teman-teman bisa menonton Konten saya yang lain Mulai dari cara perhitungan Ransum Cara perawatan Anakan entok Sampai panen pun sudah-sudah ada Jadi teman-teman bisa Belajar di konten-konten saya yang lain Karena di Konten saya yang lain itu adalah Konten yang real ya teman-teman Itu kita sudah Apa ya namanya Kita sudah melakukan eksperimen Seperti itu Jadi teman-teman tinggal belajar Di Konten saya Pasti nanti ke depannya akan mengalami Real and error Atau tidak sesuai dengan yang namanya Teori Jadi Tapi setidaknya teman-teman mempunyai teori Dan bila Apa itu teman-teman Teman-teman masih mengalami kendala Teman-teman bisa telpon saya Atau WA saya Kita bisa sharing bareng-bareng Karena tujuan saya Supaya ilmu saya ini bisa Bermanfaat ya Channel youtube entok Pelingi Raya sendiri Juga melayani orderan ya Teman-teman Melayani orderan Anakan sampai dengan Indukan Jadi teman-teman Bisa Order di channel youtube Entok Pelingi Raya Teman-teman bisa Mau order jenis entok Jumbo standar Juga bisa Atau anakan dari Pasopati juga bisa Nah besok pada hari minggu Kita Atau tim channel youtube Entok Pelingi Raya Mendapatkan orderan Pengiriman Ke NTT Anakan dari Pasopati ya Teman-teman Anakan dari ini Sebanyak 10 ekor Saya bohongin 1 ekor Jadi total Semua ada 11 ekor Dan disini juga Menetas Untuk teman-teman Yang ingin order Anakan dari Pasopati Ada sekitar 7 ekor ya Teman-teman Nah Ada sekitar 7 ekor Jadi monggo Teman-teman Setelah Menonton Konten saya ini Teman-teman Bisa WA atau Telepon saya Bila ingin order Anakan Pasopati Kita ready Ada 7 ekor Ini belum Kita ambilin ya Teman-teman Sebentar lagi Akan saya ambilin Untuk anakannya Seperti ini Dia sehat-sehat ya Teman-teman Dia udah lari-lari Nah Dan untuk Anakan yang akan Kita kirim besok Dari anakan Pasopati Ini Ada di sebelah Sana ya Teman-teman Di sebelah sana Nah Ini ya Teman-teman Ini Ini anakan Pasopati Sekarang sudah menginjak Usia 10 harian Ini teman-teman Antara 10 sampai 12 Ini besok Pada hari Minggu Kita kirim ke NTT ya Teman-teman Dan disini juga ada Anakan Nah Ini ready Ada 13 ekor Anakan dari Anoman ini ya Teman-teman Pejantannya Pejantannya Anoman Nah Jadi silahkan Teman-teman Mau order Anakan dari Anoman Juga bisa Ataupun Anakan dari Pasopati Ataupun Jenis entok Jumbo standar Ya teman-teman Jadi silahkan Teman-teman Pilih sendiri Andai kata Pengen order Mau jenis entok Yang mana Seperti itu Nah Ini pun juga Anakan dari Pasopati Anakan pertama Ya teman-teman Ini kita taruh Sebelah sini Ini mempunyai Dada yang Lebar juga Barangnya Dari Anakan Anoman Anakan Anoman Anakan Anakan dari Pasopati Pastinya Berkualitas Seperti ini Ya teman-teman Oke teman-teman Saya tak Mengambil Kardus Dulu Untuk Pengambilan Anakan Dari Pasopati Yang Sebelah sini Nah ini Ini ada Sekitar 7 ekor Ini Monggo Ini belum ada Yang memesan Bila teman-teman Ingin Anakan Dari Pasopati Kita ready Ada 7 ekor Jadi silahkan Teman-teman Pilih sendiri Sesuai dengan Budget Teman-teman Oke ya teman-teman Saya sudah Mengambil Kardus Ini nanti Untuk Pengambilan Anakan Pasopati Ya teman-teman Anakan Pasopati Ini ya teman-teman Ini ada Sebanyak 8 ekor Itu nanti Kita ambil Kita taruhkan Dalam Kardus Ini ya teman-teman Nah ini teman-teman Jadi sekali lagi Untuk teman-teman Yang Ingin order Entok Channel Youtube Entok Lingeraya Itu Melayani Anakan Sampai Dengan Bisa lihat Kualitas Indukan Dari Pasopati Seperti ini Teman-teman Teman-teman Bisa Mati sendiri Kualitasnya Seperti itu Indukannya Pun juga Bagus Panjang Besar Seperti ini Ya teman-teman Bagus kan Dan untuk Anak Bagian Indukannya Sebelah sana Itu teman-teman Teman-teman Bisa Mati sendiri Kualitas Indukannya Oke ya Teman-teman Berhubungan Angkanya Ada di sebelah sana Saya Tangan Diri Teman-teman Terima ini ya teman-teman ini pun sudah kelihatan teman-teman posturnya mulai dari kakinya sudah kelihatan besar-besar juga teman-teman ini kakinya juga kelihatan besar padahal ini masih usia sekitar tiga hari dua harian teman-teman kemarin menetasnya seperti ini ya teman-teman kita Alhamdulillah mendapatkan rezeki sebanyak banyak sekor ya teman-teman seperti ini ini bagus teman-teman dia lincah nah ini juga mau keluar kita masukkan dalam sini ya teman-teman pengambilan anak-an untuk pasopati kita sudah selesai tujuan saya membuat konten seperti ini supaya bisa menginspirasi teman-teman untuk ternak entok ya karena dulu ternak entok itu hanya dipandang sebelah mata sekarang ternak entok hanya diminati oleh masyarakat luas seperti itu jadi apa ya saya membuat konten-konten seperti ini bisa menginspirasi teman-teman oke ya teman-teman seperti itu jadi di channel YouTube Entok Lingyiraya sekali lagi juga melayani orderan ya teman-teman orderan melayanakan dari indukan dan sistem pembayaran di channel YouTube Entok Lingyiraya itu ditransfer terlebih dahulu setelah itu saya kirim dan waktu selesai pengiriman itu akan saya kirimi bukti resinya teman-teman bukti resi dan video waktu di tempat pengiriman bahwa channel YouTube Entok Lingyiraya itu bener-bener amanah ya teman-teman tidak melakukan penipuan dan juga bila pengiriman dari channel YouTube Entok Lingyiraya itu mengalami kematian atau resiko di waktu perjalanan untuk untuk Jawa ya teman-teman untuk Jawa channel YouTube Entok Lingyiraya itu bertanggung jawab sepenuhnya seperti itu kalau untuk luar pulau dari segi resiko itu kita bagi dua ya teman-teman contoh saya kirim 50 ekor mati 10 ekor atau mati 20 ekor itu kita bagi dua jadi tampak mati 20 berarti saya mengembalikan luar itu sebanyak 10 ekor seperti itu karena dari segi resiko kita bagi dua seperti itu ya teman-teman mudah-mudahan konten-konten yang saya buat bisa menginspirasi dan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain oke ya teman-teman sekian dari channel YouTube Entok Lingyiraya semoga konten yang saya buat ini bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye Sampai jumpa Sampai jumpa